Hai semua Assalamualaikum kembali lagi dengan aku Rivel de la Vega Oke guys di video kali ini aku akan bagikan resep cara membuat celimpungan yang merupakan kuliner asli Palembang Celimpungan ini hampir mirip dengan tekuan cuman beda di kuahnya aja Jadi kuahnya ini kuning seperti kuah kari ayam ataupun kuah soto ya Penasarankan cara membuatnya seperti apa? Tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita mulai ke tutorial pembuatan Untuk membuat celimpungan pertama kita akan membuat tekuannya dulu dan bahan-bahannya aku siapkan 250 gram ikan tenggiri, 500 gram tepung tapioca, kemudian 250 ml air es, 1 butir telur, 5 siung bawang putih 1 sendok makan garam dan 1 sendok makan ebi kering Dan 1 saset kaldu bubuk Oke guys ini dia bahan-bahannya aku gunakan untuk membuat tekuan dan celimpungan Silahkan kalian cek deskripsi untuk detail bahan-bahan Dan sekarang kita lanjut ke proses pembuatan Langkah pertama kita akan haluskan dulu ikan tenggirinya Dan untuk menghaluskannya disini aku pakai chopper dari Mitochiba seri CH200 Setelah itu tambahkan ebi kering, kemudian tambahkan 1 butir telur, dan tambahkan 250 ml air es Setelah itu tambahkan juga bawang putih, kemudian kita tutup dan pasang mesin chopper di atasnya Kemudian kita nyalakan dan kita blender sampai benar-benar halus Oke guys, kalau kalian nggak punya chopper, bisa pakai blender ataupun bisa dihaluskan secara manual Disini aku pakai chopper supaya anti gagal ya Karena dalam membuat tekuan ataupun PMP, salah sedikit membuat adonan Hasilnya bisa alot ataupun bisa keras Oke, setelah ebi dan bawang putihnya benar-benar halus, kemudian kita matikan dulu choppernya Setelah itu kita tambahkan kaldu bubuk dan garam Untuk menambahkan kaldu bubuk dan garamnya harus setelah ikannya benar-benar halus ya Karena adonan ini setelah ditambahkan garam dan kaldu bubuk, dia akan mengental dengan sendirinya Jadi, kalau misalkan kalian menambahkan garam dan kaldu bubuknya itu di awal bersamaan dengan ikan yang tadi Biasanya sih hasil PMP ataupun hasil tekuannya ini gagal Oke guys, bisa kalian lihat ya, ini adonannya sudah mulai mengental Kalau sudah mulai mengental gini, langsung aja kita matikan dulu choppernya Oke, langsung aja ya guys, ini bisa kalian lihat adonannya kental dengan sendirinya Ini karena ditambahkan garam ya Kalau udah kental seperti ini, langsung aja kita tambahkan tepung tapioca Untuk tepung tapioca-nya ini, kita tambahkan aja langsung semua ya Kemudian kita tutup dan pasang lagi mesin chopper di atasnya Lalu nyalakan dan kita blender lagi sampai adonan ini benar-benar tercampur dengan sempurna Oke guys, nggak perlu lama-lama ya, cukup sampai tercampur sempurna aja seperti ini Setelah itu kita matikan dan bisa kalian lihat seperti ini hasilnya ya Langkah berikutnya, kita siapkan tepung tapioca untuk melumuri tangan supaya nggak lengket Setelah itu, langsung aja kita comot adonan tekuan yang sudah dibuat tadi Nah, ini dicomot aja, dikira-kirakan untuk besarnya Nggak usah dibulet-bulet, dibiarin aja keriting karena memang bentuknya seperti itu ya Nah, ini kita rebus dalam air yang sudah mendidih Dan ini udah ditambahkan minyak ya, supaya nanti pada saat diangkat tidak menempel satu sama lain Kemudian tekuan ini kita rebus sampai matang atau sampai mengapung kurang lebih sekitar 15-20 menit Oke guys, setelah direbus selama kurang lebih 20 menit, seperti ini hasilnya ya Tekwannya sudah mengapung dan ini sudah matang Langsung aja kita angkat dan kita tiriskan Oke, untuk membuat kuah celimpungan disini aku siapkan 10 siung bawang merah, 10 siung bawang putih, 1 sendok makan ebi, 5 butir kemiri, 1 ruas kunyit, 1 ruas jahe, 1 ruas lengkuas, 5 lembar daun jeruk 2 saset kaldu bubuk dan 2 saset santan instan Sedangkan untuk garamnya nanti disesuaikan dengan banyaknya air yang kita tambahkan Oke, langsung aja bumbu yang disiapkan ini kita haluskan dengan menggunakan chopper Nah, ini aku pakai chopper dari Mitochiba ya Kalau kalian nggak ada chopper, boleh pakai blender ataupun boleh diulek manual pakai ulekan Setelah itu tambahkan air secukupnya, pasang mesin chopper di atasnya lalu kita nyalakan Oke, ini kita blender sampai benar-benar halus Setelah itu panaskan minyak goreng secukupnya untuk menumis Langsung aja kita tumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur rata Dan ini kita tumis sampai baunya harum Kemudian tambahkan daun jeruk dan kita juga tambahkan sedikit air untuk membersihkan sisa-sisa bumbu yang menempel pada chopper tadi Kemudian kita tambahkan 2 saset santan instan Atau boleh juga diganti dengan santan yang diambil dari 1 butir kelapa parut Setelah itu kita masak sampai mendidih Setelah mendidih, kita tambahkan 2 liter air atau kalau kalian mau pakai 3 liter air juga boleh Dan silakan disesuaikan aja untuk pemakaian garamnya ya Kemudian kita tambahkan 2 saset kaldu bubuk dan tambahkan garam secukupnya Setelah itu kita masak sampai mendidih Setelah mendidih, tambahkan tekwan yang sudah ditiriskan tadi Kemudian kita masak celimpungan ini sampai mendidih Sampai matang dan sampai tekwannya mengapung Oke guys, ini celimpungannya sudah mendidih, sudah matang dan sudah mengapung Langsung aja kita sajikan dalam mangkuk Dan isinya ini sesuai selera kalian ya Kemudian untuk pelengkapnya kita tambahkan daun bawang dan daun seledri yang sudah diiris-iris Dan tambahkan juga bawang goreng Ini dia hasilnya celimpungan yang aku buat Gimana guys, cara membuatnya gampang banget ya Dan untuk celimpungan ini lebih enak ditambahkan dengan sambal Untuk sambalnya, ini aku buat sambal rebus ya Yaitu cabai rawit direbus, kemudian di blender sampai halus dan ditambahkan sedikit garam Untuk celimpungan ini jangan ditambahkan saus sambal ataupun sambal yang digoreng ya Karena nanti rasanya nggak akan nyambung Jadi sebaiknya pakai sambal yang direbus Oke, kita aduk-aduk dulu ya Nah ini tekwannya lembut banget, nggak keras ataupun nggak terlalu kenyal Pokoknya ini enak banget rasanya Satu mangkuk ini biasanya celimpungan dijual dengan harga 10.000 rupiah Sampai dengan 15.000 rupiah Silahkan kalian sesuaikan sendiri dengan harga ikan tenggiri di daerah masing-masing Untuk cara menyajikannya, kalian bisa sajikan dengan menggunakan mangkuk styrofoam seperti ini Boleh pakai mangkuk plastik, boleh pakai tinwall, ataupun cuma dibungkus pakai plastik biasa Dan ini untuk cara penjualannya, bisa kalian jual langsung yaitu cukup di foto aja Kemudian pasang status di whatsapp, facebook, dan juga instagram Insyaallah pasti ada aja yang order ya Apalagi sekarang banyak grup whatsapp ya Tinggal kita share aja makanan yang kita buat Kalau misalkan tampilannya bagus, pasti pada ngiler Kalau misalkan udah nyicipin dan rasanya enak, insyaallah pada repeat order Oke guys, buat kalian yang masih bingung nyari-nyari ide jualan, ide jualan makanan, ataupun ide bisnis kuliner Celimpungan ini cocok banget kalian jadikan ide menu untuk menambah jualan kalian Karena celimpungan ini masih jarang yang jual, terutama untuk daerah Jawa Barat Karena ini cuma ada di Palembang ya Oke guys, selain itu celimpungan ini bisa kalian jadikan cemilan keluarga di rumah Ataupun bisa dijadikan juga untuk menu arisan Pokoknya siap-siap buka catering ya Oke, semoga video ini bermanfaat Kalau kalian suka dengan video aku Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian Supaya makin banyak orang yang terbantu dengan video yang aku bagikan ini Sampai jumpa lagi di video berikutnya Terima kasih, selamat mencoba Dan Assalamualaikum semua Sampai jumpa lagi Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman